Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel ini Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi kita semua Amin amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini kita akan mengajak anda semuanya Untuk membahas mengenai beberapa keistimewaan orang yang mandi sebelum subuh Tentunya menurut kepercayaan orang terdahulu Mandi sebelum subuh bagi anda yang awam Pasti kemudian akan mengedapankan logika dan berpikiran Bahwa hal tersebut akan bisa menyebabkan tubuh menjadi sakit Namun, tahukah anda bahwa justru dengan mandi di waktu sepertiga malam Akan banyak memberikan efek positif pada tubuh Baik itu dari segi kesehatan dan juga spiritual Sepertiga malam adalah waktu di antara jam 1 bagi dini hari hingga waktu menjelang asian subuh Dalam periode waktu ini, vibrasi alam semesta sedang berada pada puncaknya Itulah sebabnya waktu ini sering dipergunakan untuk meningkatkan daya spiritual seseorang Berikut ini adalah keistimewaan mandi sebelum subuh menurut kepercayaan orang terdahulu Dimana pada urutan pertama adalah memurnikan energi spiritual dalam tubuh anda Jika anda adalah seorang yang sering mandi sebelum subuh Pasti anda merasakan suatu perbedaan dalam cara berpikir ataupun sikap mental ketika menghadapi suatu masalah Anda yang sering mandi sebelum subuh cenderung akan lebih fokus dan lebih santai dalam menghadapi kehidupan Segarnya air yang membasahi tubuh anda di sepertiga malam Tidak hanya sekedar membersihkan kotoran yang menempel pada kulit dan tubuh anda Namun juga membersihkan aura dan energi spiritual anda Hal tersebut akan membuat anda merasa lebih segar dan lebih enteng pada keesokan harinya Akibatnya anda akan lebih mudah fokus dalam bekerja Sehingga akan meningkatkan produktivitas dan kerezekian anda dalam mencari nafkah Mandi di sepertiga malam akan lebih dahsyat lagi jika dibarangi dengan niatan di dalam hati Niatkan bahwa dengan mandi di waktu tersebut anda akan membuang segala kenegatifan yang ada di dalam tubuh Keistimewaan mandi sebelum subuh urutan yang kedua adalah Anda bisa menyerap energi alam yang membuat cakra tubuh lebih seimbang Ketika anda mandi sebelum subuh dan jika air yang anda pergunakan untuk mandi adalah air yang berasal dari sumur tanah Maka pada molekul air tersebut juga mengalami kenaikan dalam vibrasi energi Hal itu karena apa yang terjadi dengan alam semesta otomatis juga akan terjadi pada unsur-unsur penyusunnya Di antaranya yaitu tanah dan air Air sumur yang masih murni dan punya vibrasi tinggi akan diserap energinya ketika melewati tubuh Hal tersebut akan bisa menyeimbangkan cakra anda bahkan juga akan mempernguat pancaran energinya Jika cakra anda seimbang dan kuat, maka anda akan memiliki mood yang bagus Seseorang yang selalu memiliki suasana hati yang bagus maka dirinya akan sangat sulit ditembus oleh berbagai penyakit Terutama yang disebabkan dari golongan metafisika seperti penyakit air, santet, guna-guna dan lain sebagainya Jika anda mandi sebelum subuh memang khusus bertujuan untuk memperkuat cakra Maka ketika anda mandi, pejamkanlah mata Bayangkan air yang ada pada gayung anda mengeluarkan cahaya putih Kemudian baru anda guyurkan pada bagian kepala Hal tersebut dilakukan sebanyak 7 kali Keistimewaan mandi sebelum subuh menurut kepercayaan orang terdahulu urutan yang ketiga adalah Anda memiliki mata batin yang peka dan daya spiritual yang tinggi Ketika kulit anda terkena air yang dingin, ketika mandi sebelum subuh Hal tersebut akan merangsang ujung-ujung saraf yang selama ini memang lemah atau kurang dalam kepekaannya terhadap sesuatu Namun yang tidak banyak orang tahu, saraf yang dirangsang tersebut tidak hanya saraf pada tubuh fisik anda saja Melainkan juga saraf-saraf yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata Dimana istilahnya adalah saraf spiritual atau saraf batin Memiliki saraf batin yang peka bukan berarti anda terus akan bisa melihat makhluk halus Namun anda akan semakin peka terhadap energi dan gejala-gejala alam semesta Dan juga akan bisa membuat anda dalam perjalanan bertemu dengan sang guru sejati Mandi sebelum subuh juga akan meningkatkan daya spiritual anda Namun hal itu dengan kondisi jika setelah mandi anda lanjutkan dengan ritual atau olah batin Bisa dengan meditasi, wirid, atau hanya sekedar berdoa menurut agama dan kepercayaan anda Masing-masing laku spiritual yang anda lakukan di waktu sepertiga malam Akan memiliki dampak yang luar biasa terhadap kehidupan anda Bahkan jika anda memiliki dua permohonan Maka sepertiga malam adalah waktu yang tepat untuk memanjatkannya kepada Tuhan semesta Keistimewaan mandi sebelum subuh urutan yang keempat Menurut kepercayaan orang terdahulu adalah Anda akan lebih mudah dalam mengendalikan amarah dan hawa nafsu Mandi sebelum subuh dengan air dingin akan sangat bermanfaat bagi anda Yang memiliki masalah dalam pengendalian amarah dan hawa nafsu Suasana sepertiga malam yang tenang dan dingin akan membawa emosi anda ke dalam sebuah keheningan Jika pikiran anda sering berada di dalam keheningan Maka anda akan lebih bisa berpikir secara positif di dalam keheningan Anda juga memiliki waktu yang tepat untuk melakukan suatu koreksi diri Dengan demikian, anda tidak akan lagi menjadi orang yang mengedepankan amarah dan hawa nafsu Mandi sebelum subuh disamping dapat menguatkan fisik dan spiritual Juga akan menguatkan mental, hati, dan jiwa yang tenang Akan membuat mental anda menjadi sehat serta terhindar dari yang namanya stres dan depresi Keistimewaan mandi sebelum subuh menurut kepercayaan orang terdahulu urutan yang kelima Adalah anda memiliki aura wajah yang lebih percaya Jika anda sering mandi sebelum subuh dengan air dingin Maka secara fisik akan membawa dampak yang bagus untuk keremajaan kulit Terutama kulit pada wajah anda Air dingin akan memperkecil pori-pori pada kulit wajah anda Sehingga akan membantu untuk mencegah terjadinya masalah kulit Selain itu, air dingin juga akan membuat kulit wajah menjadi halus dan lebih bersinar Secara aura wajah, anda juga akan kelihatan lebih cerah Hal tersebut juga karena pengaruh dari cakra tubuh yang kuat dan seimbang Seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya Keistimewaan mandi sebelum subuh Urutan yang keenam adalah anda akan menjadi tidak mudah sakit Menurut penelitian medis, ketika anda mandi sebelum subuh dengan air dingin Akan melancarkan sirkulasi peredaran darah dalam tubuh Sehingga badan anda akan terasa lebih segar dan lebih sehat untuk beraktifitas di sepanjang hari Mandi sebelum subuh dengan air dingin juga akan meningkatkan produktivitas dari sel darah putih Ketika anda memiliki sel darah putih yang cukup, maka anda juga akan semakin kebal terhadap virus penyakit Keistimewaan mandi sebelum subuh urutan yang ketujuh adalah Anda akan memiliki tingkat kesuburan yang lebih baik Menurut penelitian dokter, sering mandi sebelum subuh dengan air dingin akan mampu meningkatkan kualitas hormon Kesuburan baik itu pada anda, kaum laki-laki, ataupun perempuan Oleh karena itu, bagi anda yang sudah berkeluarga namun belum juga diberi keturunan Anda berdua bisa melakukan ritual mandi sebelum subuh Kemudian dilanjutkan dengan berdoa memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa Baiklah sahabat, itulah tadi video kita hari ini Mengenai tujuh keistimewaan orang yang sering mandi sebelum subuh Semoga bisa menjadi wawasan tambahan dan bermanfaat bagi anda semuanya Sebagai penutup, kami doakan agar anda selalu di dalam lindungan Tuhan Dan juga selalu dilancarkan resekinya Amin, amin, ya robbal alamin Wabila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh